hai 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 welcome back to my youtube channel Graveler di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang jenis-jenis tanaman tapi jenis tanaman apa yang bakalan gue bahas kali ini tolong kalian klik dulu tombol like subscribe share dan komen ya makasih Oke kalau misalnya kalian ngeliat short video short bikinan gua gua udah bikin beberapa video short tentang tanaman kebanyakannya itu tentang tanaman silahkan kalian lihatlah banyak layar dari mulai kembang sepatu aglonema lidah buaya manfaat tanaman-tanaman hias lah sampai janda bolong juga ada tapi untuk kali ini gua gua bakalan membuat video bukan short tapi video yang cukup panjang ya tentang khusus membahas tentang aglonema 12 jenis aglonema yang paling cantik menurut gue ya dan dicari untuk dekorasi rumah di Indonesia kayak kita mulai dulu ya aglonema itu adalah jenis tanaman hias daun yang berasal dari suku talas-talasan atau RCA yang cukup diminati di Indonesia tanaman hias aglonema sering dijuluki sebagai ratu daun yang paling eksotis setidaknya terdapat 30 jenis spesies aglonema yang tersebar luas di dunia termasuk di negara kita tercinta yaitu negara Indonesia julukan lain dari aglonema adalah seri rejeki atau di luar negeri dikenal sebagai Chinese Evergreen artinya adalah tanaman terbaik untuk para pemula atau bagi mereka yang sibuk beraktifitas di luar rumah oke kita mulai dari aglonema yang pertama yang pertama adalah aglonema bidadari harganya itu kisaran harga memang pariatif sih ya cuman biasanya di kisaran harga 100 ribuan oke untuk aglonema bidadari ini jenis bunga aglonema bidadari ini termasuk golongan termahal dan disebut sebagai aglonema termahal di Indonesia jenis aglonema mahal ini memiliki harga yang tinggi karena kombinasi warnanya yang sangat cantik terdiri dari warna kuning jingga pink dan hijau disertai tangkai penopang berwarna merah muda dan pada ujungnya tumbuh bercak bercak hijau membuat siapapun yang melihatnya terpesona tidak heran bila juduk julukan bidadari menempel pada jenis tanaman hias ini karena daunnya yang cantik layaknya bidadari kayak gue nih bidadari yang turun dari surga aglonema bidadari ini memiliki kisaran harga sekitar 100 ribuan di pasaran oke sekarang yang kedua adalah aglonema fried of sumatra selanjutnya adalah aglonema fried of sumatra itu masih dari kasta tanaman aglonema termahal juga ya jenis ini merupakan awal generasi aglonema berwarna merah aglonema merah ini dirilis pada tahun 1993 dan hingga kini masih dicari serta mahal harganya jenis aglonema mahal ini memiliki bentuk yang sangat kokoh secara keseluruhan daunnya sangat kompak dengan bentuk daun ellipse memanjang lalu tangkai daun berwarna pink serta tambahan bercak bercak berwarna hijau gelap merah pink dan tulang daun yang merah menyala aglonema fried of sumatra memiliki kisaran harga 95 ribu di pasaran oke yang ketiga adalah aglonema moonlight jenis aglonema selanjutnya adalah aglonema moonlight ya aglonema yang ini termasuk jenis terbaik nusantara tampilannya sangat ideal dengan bentuk daun yang membulat serta cekung layaknya sebuah mangkuk coraknya pun tegas dengan daun tulang berwarna merah yang melengkapi keindahan dari jelis aglonema moonlight aglonema moonlight ini memiliki kisaran harga sekitar 100 ribuan di pasaran sekarang adalah yang keempat aglonema adelia aglonema adelia adalah tanaman hias aglonema merah lainnya namanya diambil dari seorang kolektor tanaman hias di manila bernama adelia angels bentuknya memiliki daun berujung runcin dengan warna merah yang menyala hal cantik yang bisa didapat dari aglonema adelia ini adalah bentuk daunnya yang besar mengkilat dan mempesona dengan kombinasi warna merah dan hijau yang intens tanaman aglonema adelia ini bisa tumbuh mencapai 30 cm terutama jika menggunakan tanah yang gemur cara merawat aglonema merah ini adalah dengan menempatkan pada daerah yang semi panas dan tidak terpapar sinar matahari secara langsung penyiraman harus dilakukan secara berkala dalam jumlah air sedang dan disarankan dilakukan penyemprotan di bagian daun sesuai kebutuhan ingat ya penyemprotannya itu hanya pada bagian daunnya saja aglonema adelia memiliki kisaran harga sekitar 60 ribu rupiah di pasaran next sekarang yang kelima adalah tanaman aglonema legacy jenis tanaman hias aglonema legacy ini termasuk golongan termahal juga daunnya berwarna hijau kuningan terdapat bercak hijau gelap yang tersebar merata di permukaan daunnya bentuknya pun bulat namun meruncing pada ujung daunnya ciri unik dari aglonema legacy ini adalah daunnya dibatasi oleh tulang daun berwarna merah yang lembut aglonema legacy ini memiliki kisaran harga sekitar 95 ribu rupiah di pasaran yang keenam adalah aglonema claudia karakteristik khas dari aglonema claudia ini ditandai dengan permukaan daun yang berwarna hijau pucat atau hijau kekuning-kuningan struktur daunnya rapih dan tersebar rata komposisi letaknya juga sangat teratur jenis aglonema claudia ini berasal dari negara Thailand yang biasanya diletakkan berdekatan dengan jendela rumah kamu tak usah khawatir bunganya akan layu atau kering cukup imbangi dengan penyeraman rutin setiap hari dan pemupukan sebulan sekali hal yang membuat aglonema ini mahal adalah corak daunnya yang unik dan warnanya yang menarik aglonema claudia ini memiliki kisaran harga sekitar 135 ribu di pasaran yang ketujuh adalah aglonema lipstik atau siam aurora selanjutnya oke untuk tanaman ini dijuluki sebagai tanaman lipstik karena pinggir daunnya berwarna merah layaknya lipstik pada umumnya aglonema merah siam aurora ini memiliki daun berwarna merah dan dipertegas dengan warna hijau daun yang mengkilap aglonema lipstik memiliki kisaran harga sekitar 25 ribu di pasaran yang kedelapan adalah aglonema widuri jika kamu memperhatikan jenis aglonema widuri terlihat bagian tulang daun utama yang nampak merah menyala helayan daunnya kekuningan karena bercak hijaunya sedikit ada juga yang spot hijaunya lebar-lebar dan didominasi dengan warna pink selain itu bentuk daunnya pun oval sedangkan permukaannya agak cekung anak dari aglonema widuri ini sangat banyak sehingga mudah sekali untuk kamu yang ingin membiakannya aglonema widuri memiliki kisaran harga sekitar 75 ribu di pasaran yang kesembilan adalah aglonema cinta sesuai namanya aglonema cinta termasuk tanaman hias yang paling favorit warna daunnya ditandai dengan kombinasi warna hijau, kuning, orange, dan pink yang serba ornamental tanaman aglonema cinta ini pun identik dengan ungkapan kasih sayang atau tanda cinta kasih serenge aglonema sangat tahan terhadap suhu ruangan dan bisa kalian tanam sendiri tanpa banyak kesusahan aglonema cinta memiliki kisaran harga sekitar 100 ribu di pasaran yang kesepuluh adalah aglonema red cochin buah ulangnya ya yang kesepuluh adalah aglonema red cochin jenis tanaman aglonema cochin ini mempunyai warna yang lebih merah dengan sentuhan hijau di tepi daunnya kemudian memiliki tangka yang panjang sehingga tampak menjuntai dengan cantiknya jenis aglonema cochin super red ini biasanya disebut juga mani serisuk aglonema cochin memiliki banyak variasinya seperti aglonema cochin merapi aglonema cochin temaga aglonema cochin brown aglonema cochin pink dan aglonema cochin paramruai serta aglonema cochin golden love biasanya jenis aglonema ini ditempatkan pada tempat yang keduh media tanam yang digunakan menggunakan tanah humus atau kompos dengan intensitas penyiraman 2 kali dalam sehari jika ingin memberikan pupuk pada aglonema cochin ini sebaiknya dilakukan 30 hari sekali menggunakan pupuk NPK daun aglonema cochin memiliki kisaran harga sekitar 50 ribu sampai 100 ribu rupiah di pasaran yang kesebelas agla adalah aglonema tiara jenis aglonema tiara ini cukup terkenal karena sering memenangkan ajang lomba pameran kembang skala nasional pertumbuhannya tergolong cepat dan mudah bertunas antara indukan dan anakan akan memetuk posisi yang rapi dan arah pertumbuhannya teratur selain itu daunnya pun merata serta spot warna merahnya kecil dan menyala aglonema tiara hingga sekarang masih tergolong tanaman yang mahal aglonema tiara memiliki kisaran harga sekitar 100 ribuan di pasaran dan yang terakhir adalah aglonema red ruby tanaman hias aglonema dengan daun yang cantik lainnya adalah jenis aglonema red ruby jenis ini memiliki warna merah ruby dan sedikit hijau tanaman yang berumur panjang ini akan terus mempertahankan kesegaran daunnya selama bertahun-tahun ruangan rumahmu akan sangat sempurna dengan tambahan aglonema red ruby ini aglonema red ruby ini memiliki kisaran harga sekitar 90 ribu rupiah di pasaran oke ini sebenarnya masih banyak juga sih untuk jenis-jenis tanaman aglonema ini bisa sampai 25 bahkan 30 ya tapi yang gue ambil cuman 12 ini aja karena yang gue tau kisaran harganya ini nanti mungkin gue bakalan bikin kali ya part 2 nya tentang aglonema lagi kalau misalnya banyak yang like dan banyak yang nonton untuk aglonema yang ini ya guys sebelum gue pamit tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, and comment dan jangan lupa kalian untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang menonton video gue pada saat gue mengupload video yang terbaru see you in the next video, bye-bye sub indo by broth3rmax